Intro Halo selamat pagi saudara apa kabar anda di pagi hari ini Sapa Sulsel kembali hadir lagi mencumpai anda di sempatan pagi hari ini dengan menyajikan berbagai informasi menarik dan juga perbincangan inspiratif bersama saya Hendra Bhakti dan Sapa Sulsel di pagi hari ini saudara kita buka dengan sebuah informasi berikut ini Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan BPSKL Sulawesi menggelar rapat koordinasi percepatan pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat di salah satu hotel di kota Makassar pada hari selasa lalu kegiatan ini merupakan upaya menjaga kearifan lokal dengan mendorong percepatan pengakuan masyarakat hukum adat Rapat koordinasi percepatan pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat yang digelar selama dua hari di Makassar melibatkan Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kopaten Kota Sesulawesi Selatan serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Regional Sulawesi Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah mempercepat proses pengakuan masyarakat hukum adat meski saat ini pemerintah mengalami keterbatasan mengedukasi masyarakat dalam mengoptimalkan regulasi yang ada model koordinasi itu tak lain adalah bagaimana mempercepat proses itu karena kita yakini kenapa komitmen itu harus kita percepat karena kita yakin kalau ini semua tertata dengan baik pemampatan lingkungan dan hutan perhutanan ini dilakukan dengan baik maka itu berdampak kepada peningkatan kesehatan masyarakat pasti arahnya ke sana saat ini usulan-usulan dari masyarakat terkait hutan adat di Kementerian LHK ini macam-macam bentuknya ada yang dilengkapi perda tapi tidak ada peta ada yang perdanya bersifat global belum spesifik ada yang SK Bupati saja belum merujuk kepada perdanya karena padahal yang dibicarakan adalah kawasan hutan nah ini belum sesuai dengan aturan yang berlaku tentang hutan adat sendiri sementara itu menurut Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan keterlibatan seluruh pengambil kebijakan di daerah diharapkan mampu merealisasikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sehingga pemerintah pusat sangat membutuhkan peran pemerintah daerah pesan Pak Presiden kemarin bahwa program harus send and deliver oleh karena itu untuk pengakuan hutan adat kita kerja bareng dengan pemerintah daerah dan penggiat untuk menyebut bola usulan-usulan untuk satu untuk yang pertama adalah kalau belum ada perdanya karena para pihak yang ada di sini adalah Pemda dan DPRD untuk dijadikan perdanya supaya penetapannya dari 55 lokasi bisa naik lagi bagaimana masyarakat hutan adat masyarakat yang ada di dalam peradaban adat ini mendapatkan puristika rasa keadilan yang bernuansa karipan lokal di wilayah Sulawesi Selatan salah satu kabupaten yang telah menunjukkan keseriusannya dalam percepatan pengakuan masyarakat hukum adat yaitu Kabupaten Lutimur hal ini ditandai dengan diserahnya surat keputusan Bupati Lutimur tentang pengakuan dan perlindungan karipan lokal masyarakat hukum adat atau Cerekeng ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan surat keputusan ini pun yang menjadi surat keputusan yang pertama diterbitkan terkait masyarakat hukum adat Fitrani Arsyad, Kompas TV, Makassar